Cangkok, jadi kalau kita ingin membuat Untungan dengan modal 0 Rupiah itu adalah dari anting putri salah satunya Karena cangkoknya gampang hidup Dan di setek juga gampang hidup Halo sahabat bonsai Kembali lagi di channel Fatah Nugrah Jadi hari ini saya sedang ada di kebun lagi Di kebun bonsai, hari ini saya akan Membuat konten video tentang Bagaimana dengan modal 0 rupiah Kita bisa meraup untung di bonsai itu Bahkan hingga jutaan rupiah Oke jadi hari ini saya ingin Memanen anting putri ya Panen anting putri di kebun dari hasil cangkok Kita lihat dulu Di kebunnya anting putri seperti apa Ini dia Ya ini adalah Kebun anting putri Cukup banyak Anting putri disini ya Jadi anting putri itu salah satu tanaman yang cukup gampang ya Pak Untuk dicangkok Jadi kalau kita ingin membuat Keuntungan dengan modal 0 Rupiah itu adalah dari anting putri salah satunya Karena cangkoknya gampang hidup Dan di setek juga gampang hidup Jadi ini contohnya di satu pohon Ada beberapa cangkokan kita lihat Ini ada beberapa cangkokan Kita ambil Kita sedang panen Canggkokan Kita tumbuhkan di tempat lain Itu adalah salah satu anting putri yang kami coba cangkok Alhamdulillah bisa berhasil tumbuh dengan banyak Keunggulan anting putri Itu adalah disamping bunganya yang harum Juga menarik ya Karena bunganya putih kecil-kecil Jadi enak untuk dipandang mata Seperti itu Dan juga perawatannya nggak terlalu sulit Jadi dia cukup disiram Dua kali sehari Dan diberi bibit yang rutin Ya ini adalah salah satu panen anting putri kami Ini sudah dua bulan Kita cangkok Dan kita tanam Kita ambil hasilnya seperti ini Ya rencananya Di bibit ini akan kami Pindahkan ke tanah yang lebih luas Jadi agar tumbuhnya lebih masif dan lebih cepat Nah ini Untuk bibit anting putri yang ini Ini sudah dua bulan ya Umurnya ya Nah biasanya kalau untuk bibit yang sebesar ini Sudah bisa sampai 150 ribu Nah jadi kalau kita punya Satu anting putri Biasanya bisa dibuat 4 sampai 5 cangkokan Nah kita disini punya banyak Lebih dari 10 Jadi sekali Pak Anen itu bisa Sampai puluhan Atau seratus Nah kita bisa mendapat keuntungan Seratus jikali seratus ribu Itu sudah seratus puluh juta Alhamdulillah Dan itu hanya dalam waktu dua bulan Seperti itu Kita ikat sebelum kita pindahkan Ke JKP ya Agar memudahkan mobilisasi Ya ini kami siap-siap Membawa ke tempat yang lebih luas Untuk kami tanam ini ada sekitar 20 20 bibit Ini bukannya Ya ini nantim putri sudah siap kita Kita pindahkan untuk kita besarkan kembali Nah tapi yang perlu luas pandai adalah Tanam putri itu adalah tanaman yang rakus Dengan air atau unsur hara Jadi kita harus sering-sering menyirami Cangkokannya agar tidak mati Dan memang kita tidak semuanya hidup Untuk cakurkan kami Kebetulan ada beberapa yang mati Namun banyak yang hidup Jadi saran saya apabila mencangkok anting putri Perlu diperhatikan Untuk penyiramannya Jangan sampai tidak disiplin dalam menyiramnya Karena bisa mati Apabila Anda memiliki lahan yang luas Ataupun waktu yang banyak Disarankan untuk memperbanyak tanaman bonsai Karena disamping untung yang banyak Juga dapat Ibaratnya mengisi waktu luang kita Karena Bonsai anting putri Seperti ini Apabila Anda memiliki 20 saja anting putri Dan itu dikalikan 5 Satu pohon setiap campurkannya Maka setiap 2 bulan Akan Anda sekitar 100 anting putri baru Yang siap dijual Dengan harga sekitar 100 ribu Atau minimal 75 ribu Dan itu adalah salah satu Keuntungan yang lumayan Dari kita para penggemar bonsai Seperti itu Karena Di Indonesia juga Penggemar bonsai cukup banyak Jadi pasarnya juga cukup besar Nah pertanyaannya adalah Apakah setelah dicangkok Tanaman utama akan hilang cabangnya Jawabannya adalah Ya akan hilang cabangnya Tapi akan tumbuh cabang yang baru Seperti ini misalnya Ketika kita mencangkok Kita ketik-ketik Kita mencangkok Di sini Bagian ini Ketika kita potong Nanti akan tumbuh Di bawahnya ada mata-mata tunas baru Cabang baru Jadi setelahnya Setelah kita cangkok Setelah kita potong Itu tetap akan tumbuh lagi Cabang yang baru Jadi kita bisa terus-terusan Untuk memanen Dan mencangkok Anting putri yang baru lagi Jadi jangan khawatir Setelah kita cangkok Pasti akan tumbuh lagi Ini adalah anting putri yang kita pereneng Sembilan bulan yang lalu Videonya ada di sini Nah ini Kita ingin tumbuhkan lagi ya Cabang-cabangnya Dan kita ingin perbesar lagi cabang-cabangnya Maka ini kita lost Ini kita lost Ini adalah salah satu anting putri yang sudah dibilang Cukup jadi lah Ini tujuannya Kami lost sengaja ini Karena Kami ingin memperbesar batang yang bagian sini Jadi memang kita sengaja lost Memang kita ingin jadikan kembali ya Anting putri ini Walaupun memang Sekiranya sudah lumayan bagus Tapi Kita tidak boleh cepat puas Kita harus Selalu memberikan yang terbaik Oke sekian dulu untuk hari ini Sampai bertemu di video selanjutnya Apabila Anda suka dengan konten saya Tolong terus di subscribe Agar semakin berkembang untuk channel saya Dan juga untuk Bonsei Indonesia Jaya Bonsei Indonesia